dengan mengantarkan gaya terimantram semuanya anak-anak mengonkan videonya dan mengunmute silahkan diunmute suaranya biar kedengaran Bungyan, Bagas, Agasdia, Mahatma silahkan diunmute begitu juga teman-temannya yang lain ini kan bergiliran nanti memimpin gaya terimantram jadi silahkan diunmute silahkan diunmute yang masih mengopkan video yang masih mengopkan video mister minta untuk mengonakan videonya ada ada Rida, ada Velva Aura terima kasih silahkan di on-kan videonya ya anak-anak silahkan di on-kan videonya oke kita awali dengan gayak dimantra kita awali dengan gayak dimantra semua anak-anak semua anak-anak ikuti ya asana hm ah sana pasody nas26 napach еро nas26 Das nas26 ramallah nas26 nas27 as- ooo Tarik nafasnya Tarik nafasnya Tarik nafasnya Tarik nafasnya Karasudana Tangan kanan berada di atas tangan kiri Ganti tangan kiri di atas tangan kanan Om hati kamam suahe Kamu 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 suahe selamat menikmati secara jin mute all dulu ya baik anak-anak semuanya anak kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D tadi anak-anak sudah naksanakan puja gaya trimantram jadi puja gaya trimantram ini anak-anak lakukan sebelum memulai belajar semua anak-anak bisa mengucapkan gaya trimantram dengan bersungguh-sungguh dengan duduk dengan tenang cari yang posisi nyaman lakukan berdoa sebelum belajar berdoa sebelum belajar paham anak-anak semuanya? paham? paham ya yang pertama yang anak-anak lakukan berdoa sebelum belajar begitu juga kalau anak-anak melakukan sesuatu hal sesuatu kegiatan di rumah melakukan aktivitas di rumah biasakan selalu diawali dengan berdoa saat makan berdoa saat apa saja berdoa lakukan kegiatan di rumah berdoa memohon kehadapan ide sang yang di dewasa Tuhan yang maksa agar anak-anak selalu diberikan tuntunan ya kasih sayangnya selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini oke terima kasih buat Gung Yan Bagas dan Agas Tiamatma yang sudah tadi ada lagi satu karna remove ya terima kasih sudah memimpin kelaksanaan puja gaya trimantram hari ini tepuk tangan dulu buat temannya ya tepuk tangan dulu buat temannya baik mister izin dulu remove ya remove pinnya dulu oke nah perlu mister disini tanyakan dulu terhadap anak-anak semuanya kepada anak-anak siapa yang sudah membaca LMS kemarin ya saya mister raise hand raise hand ya stikernya coba diaktifkan stikernya yang sudah membaca LMS ya silahkan raise hand oke banyak disini ya ada ya tidak usah ribut ya tidak usah ribut cukup raise handnya ya raise handnya oke udah banyak ya yang baca ada yang belum baca berarti ini ya yang sudah baca mau raise hand yang belum ini bagaimana ya berarti sudah banyak yang 32 yang saya raise hand disini ya 32 oke nanti yang 32 32 tambahnya nanti kalau yang belum membaca LMS dibaca ya berarti ini disini ada partisipannya 80 bahkan 80-78 ya berarti masih ada anak-anak yang belum membaca LMS ya 34 yang membaca LMS nya yang kemarin learning management sistemnya yang ada pada google site yang disediakan oleh wali kelas kalian tapi masih ada anak-anak yang masih setengahnya masih belum membaca LMS mister ingin tahu sebetulnya kenapa anak-anak belum membaca LMS nya karena anda sempat mungkin ada kegiatan di luar atau mungkin ada kalau yang sudah baca raise hand ya bagi yang raise hand mister sekarang apa apa yang sayang gak bisa mister oh ya raise handnya ada yang gak bisa cukup angkat tangannya saja baik mister sekarang sediakan mister maaf mister raise handnya nyanyi kemacet tadi tak pencet mister oh tak pencet ya lower jadinya oke mister coba tanya ke Gayatri dulu deh mas 3C coba di unmute dulu Gayatri ya mister kalau Gayatri sudah membaca LMS nya yang pertemuan hari ini pertemuan tanggal berapa Gayatri 23 23 bulan bulan Agustus bulan Agustus 2021 ya apa yang Gayatri baca nak mengenai apa Asuri Sampat sama Daiwi Sampat Daiwi Sampat dan Asuri Sampat ya benar coba jempolnya benar yang lain stiker jempolnya benar benar ya benar kita tanya ya kita tanya sekarang ke putu Dayu G.Meta ya Dayu G.Meta ya mister Dayu G.Meta ya selain baru sudah baca LMS nya sudah mister tentang apa sekarang topik materinya tentang apa Dayu Sampat dan Asuri Sampat mister Dayu Sampat dan Asuri Sampat nah apa itu untuk Dayu G.Meta sudah paham apa yang dimaksud dengan Dayu Dayu Sampat dan Asuri Sampat sudah mister apa Dayu Sampat itu Dayu Sampat itu seperti Dewa bersifat baik sopan santun dan so berbicara jujur mister oke bagus ya tepuk tangan dulu buat Dayu G.Meta nah sekarang nih yang sudah membaca coba mister tanya tanya putuk perandi dulu ya putuk perandi kemarin kan sudah baca Dayu Sampat dan Asuri Sampat katanya temennya putuk perandi bacanya apa yang putuk perandi pahami dari materi yang mister berikan di LMS nya asuri sampat itu apa putuk perandi asuri sampat itu sifatnya seperti raksasa contohnya yang tidak boleh ditiru ya tidak boleh ditiru contohnya berbohong setelah itu raksasa oke ya bagus ya berbohong tidak boleh ya seterusnya coba berikan mister contoh satu saja ya jadi daewi sampat itu mister berikan pemahamannya dulu ya daewi sampat dan asuri sampat itu adalah yang pertama sifat-sifat ini ada di dalam salah satu kitab itu namanya kitab bapak ada yang sudah baca enggak bagus satyar bagawat kita terdapat dalam salah satu kitab namanya kitab bagawat kita nah kitab bagawat kita adalah merupakan salah satu kitab dari bagian daripada semerti ya nanaya dari kitab yang termasuk ke dalam bismaparwa ya jadi dia masuk ke dalam ikhiasa karena ikhiasa itu menguat tentang mahabarata nah di dalam mahabarata itu pernah menonton film mahabarata tengah 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 akhir-akhirnya aja kalian nonton mister oke nanti mister bisa kalau ada waktu film mahabarata ketujuh 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 anak-anak jadi di dalam ikhiasa itu ada mahabarata nah di mahabarata itulah ada yang namanya bagian mahabarata namanya cerita bismaparwa di dalam cerita bismaparwa itulah terdapat yang namanya sari-sari ajaran-ajaran sebagai pedoman kehidupan kita hari-hari yaitu bagawat bagi bagawat bagawat kita jadi bagawat kita inilah di dalamnya ada ajaran suri sampah dan daewis sampah anak-anak pernah merasa marah apa anak-anak pernah marah pernah tapi enggak terus itu termasuk suri sampah atau daewis sampah suri suri sampah anak-anak pernah anak-anak pernah menolong pernah itu daewis sampah suri sampah anak-anak pernah menyapu di rumahnya itu daewis sampah suri sampah daewis sampah daewis sampah coba sekarang kalau sudah menerapkan daewis sampah rapikan rapikan tempat di sekelilingmu di sekelilingnya yang di rumah itu dirapikan dulu apa yang bisa dirapikan yang daewis sampah karena agama itu praktek silahkan rapikan tempatnya tempat di rumah ada sepatu dirapikan dulu dirapikan yang misal kasih waktu 2 menit silahkan rapikan dulu semuanya mejanya menerapkan daewis sampah silahkan mis erlin mis erlin pun juga begitu ya sama mis jangra nah ini karena diikat dua sifat namanya daewis sampah dan asri sampah silahkan di on menerapkan videonya ya coba praktekan daewis sampah tidak ada yang pakai background dulu ya biar lihat di rumahnya coba rapikan dulu kamarnya ada yang mau nyapu silahkan yang terdekat ya yang berantakan itu dirapikan nah itu penerapan daewis sampah itu ya itu saja menerapkan ya mengenai ajaran agama daewis sampah itu sudah banyak ya ada program sekolah peduli dan cinta lingkungan itu juga termasuk ya di sekolah namanya program kecil-kecilan ya supaya dipraktekan dilaksanakan silahkan dirapikan dua menit ya lalu perlihatkan ke mister kalau sudah rapinya apanya yang dipraktikan nanti di rumah ayo di api ya tanya silahkan saya sudah mister ya diperlihat di tanpa background semuanya terlihat mister rapi lingkungannya belajarnya ya ya keperagung sudah rapi meja belajarnya ayo yang lain yang lain ayo bisa ditunjukkan sama miss dan rapi mister ya sekarang kalau sudah rapi ayo tunjukkan ya oke ira semangat semangat ya silahkan tunjukkan kameranya semangat wih keren gugian wih mantap mantap mister saya tidak bisa melihatkan soalnya pakai oh iya gak apa-apa ya kania kania wih misalnya tidak bisa terlihat kalau kan bisa pakai komputer misalnya ya gak bisa lihatkan dengan laptop oke gak apa-apa pakai laptop gak apa-apa jangan sampai jatuh laptopnya nanti di bawah yang pakai hp bisa ya oke raditya ananda ya iya oke ini rapi sekali ya mau kan sudah sudah nge-print kenan kenan mana kenan kamarnya sudah rapi kenan sudah mister oke sudah sudah mister sudah mister nah nah setelah anak-anak melakukan itu ya setelah anak-anak melakukan apa merapikan merapikan meja belajarnya merapikan kamar yang ada di rumah ya termasuk dawi sampah atau asuri daywi sampah daywi sampah daywi sampah ya sudah belajar agama sudah belajar LMS kalau sudah mempraktekan sudah tapi cuman guys gak punya bukunya ya sudah sudah prakteknya itu yang lebih penting ya coba tanya pelajar agama dan budi pekerti itu yang penting adalah budi pekerti budi pekerti budi pekertinya ya budi pekertinya ya yoga itu pun juga salah satu berbudi pekerti ya belajar mengendalikan diri mengulang apa sama ya sama Miss Erlien anak-anak terima kasih anak-anak sudah melakukan lingkungan belajarnya cukup tangan dulu buat kalian semua ya sekarang baru anak-anak belajar lebih apa lebih mendalam lagi mengenai daywi sampah dan asuri sampah ya kemarin juga sudah ada yang menghubungkan juga padahal Miss Erlien sebelum anak menyampaikan materi tapi sayangnya sudah rajin sekali belajar jadi Mister dua jempol buat tugas sudah langsung buat tugas tanpa diberitahu ya buat diberitahu Sathya sudah menunjukkan tugas berarti anak-anak sudah belajar mandiri mandiri belajarnya belajar mandi mandiri belajar mandiri dawi sampah atau asuri sampah anak-anak sudah melakukan dawi sampah itu berdoa sebelum belajar itu dawi sampah atau asuri sampah anak-anak mau jadi dawi atau asuri dawi sampah kalau kalian mau jadi dawi sampah jadi sifat-sifatnya cenderung seperti para dewa itu yang dimaksud dengan dawi sampah berarti lakukanlah tindakan-tindakan yang baik lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik salah satu contohnya yang tadi pelajar mandiri pelajar merapikan tempat tidurnya lingkungan belajarnya supaya rapi dan bersih ya jadi itu hal yang kecil tapi itu sudah melaksanakan yang namanya ajaran pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 kalian apa itu mister pertama ciptaan sang yang widi sudah dilakukan pelajaran kelas 1 itu ya menjalankan terikaya pari sudah nah itu karena anak tahu oh ini termasuk sifat-sifat dari bukan sifat-sifat dari dewa saya kalau melaksanakan begini lalu ada pertanyaan begini kenapa manusia pernah marah mister kenapa manusia pernah ada yang malas kenapa manusia pernah ada yang melaksanakan kejahatan dan seterusnya karena manusia karena manusia belum memahami dirinya sendiri dirinya sendiri sekarang anak-anak belajar untuk memahami diri sendiri tahu kewajiban dan tanggung jawab kewajiban dan tanggung jawab yang kalian pahami yang termasuk juga memahami diri sendiri memahami diri sendiri sadar dengan diri sendiri contoh sadarannya gimana mister kalau masih off videonya saya belajar di-onkanlah videonya di-onkanlah videonya supaya misternya lihat terkecuali terkecuali ini perkecualian bagi anak-anak yang masih pertama itu kendalanya pada kamera di laptopnya atau kendala pada sinyal mister izinkan untuk membuatkan video tapi kalau membuatkan videonya itu adalah bentuk kesadaran anak-anak menjadi siswa saat belajar on online nah mister berikan dulu ini yang belum apa yang belum sempat melihat ini ya lms membaca lms belum nah sebentar mister akan buka sisi bertanya ya sebelum oke oke sudah lihat sudah 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 nah jika sudah ini pertemuannya 23 Agustus 2021 dari jam 8.30 sampai jam 9.30 kita punya waktu kira-kira satu jam ya satu jam baik topik pelajarannya itu tentang ini sudah sudah tadi kalian pahami ya tentang Gaiwi Sampad dan Asuri Sampad ya berulang-ulang kali mister sampai anak-anak sebelum membaca lms baca terlebih dahulu perkunjuk yang ada pada lms apa itu lms learning management management system petunjuk petunjuknya yang ada disini yang pertama ini mister sudah wanti-wanti ini yang pertama rajin-rajin cek lms rajin cek lms ini adalah bentuk kesadaran juga menerapkan ajaran apa kemudian membaca membaca ini membaca ini baca bukunya disini sudah atau di download dan di print bukunya boleh ya tadi mister lihat ada satya yang sudah menge-print bukunya ada juga mungkin di antara kalian yang hanya membaca saja lms membaca seperti mister ini membaca itu juga tidak apa-apa boleh di print boleh juga tidak itu adalah sebuah pilihan jadi anak-anak bisa memilih ya boleh membaca langsung disini boleh boleh di print juga boleh diminta bantuan kepada orang tuanya yang mendampingi di rumah atau kakaknya ya atau yang bisa pokoknya yang paham mengenai print atau print sendiri mungkin sudah mengerti boleh ya itu bentuk kemandirian buat kalian mungkin ada yang print sendiri mungkin yang belum tidak dibantu misalkan bisa print sendiri kalau tidak tidak menjadi masalah ya tidak wajib untuk di print dibaca ini kalau sudah membaca bisa menjawab ya begawad kita ya benar begawad kita ya begawad kita jadi dia termasuk ke dalam begawad kita ajaran ini menurutkan Daewi Sampad dan Asri Sampad ini pengenalan ya pengenalan kemudian kemudian pelajari materi nah dari sini mister dari buku yang mister sampaikan disini mister sudah berikan slide materi jadi ini presentasi materi penjelasan terhadap materi yang ada pada buku ini mister jelaskan dulu ya buat kalian belajar mengenai materi ini materi khususnya bagi anak-anak yang belum membaca LMS materi Daewi Sampad dan Asri Sampad dalam begawad kita ya ini pertanyaan yang pertama dari manakah asal dari ajaran Nasri Sampad dan Daewi Sampad dari kita begawad Gita ya oke kita begawad Gita ini bagian dari kitab Hitiha 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 yang termasuk ke dalam Bisma Parwa ya ini yang benar anak-anak kalau di bukunya dibilang seruti itu salah yang benar itu adalah kitab semerti benar ya karena begawad Gita itu adalah perbuatan sinti sari 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 pati dari cerita mahabarata ya bukan tergolong kitab seruti tapi tergolong kitab semerti yang ada di bagiannya itu adalah Hiti Hasa atau Bismak Parwa bagian kecil daripada Weda ya kita isi dari apakah isi dari begawad Gita ya begawad Gita ini isinya tentang Wujangan Awatara Dewa Wisnu salah satunya Sri Krishna Krishna ini merupakan salah satu Awatara nanti anak-anak belajar Awatara di kelas 6 Awatara dari Dewa Dewa itu punya dia Awatara di bawahnya ada 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 Dewa ada Awatara Awatara ini ada banyak ada 10 Awatara satu Awatara belum turun ke dunia yaitu Kalki Awatara nah Sri Krishna dikatakan atau apa Awatara Wisnu Awatara Dewa Wisnu ini ya Awatara Dewa Wisnu namanya salah satunya adalah Sri Krishna jadi pahami dengan baik Sri Krishna itu bukan Tuhan bukan itu saja yang diwasa bukan juga Dewa bukan juga Dewa tapi beliau adalah Awatara Dewa yang dipungsikan untuk turun ke dunia disebut Awatara biar tidak keliru nanti memahami jadi Awatara Dewa Krishna itu sorry Awatara Dewa Wisnu yaitu Dewa Sri Krishna turun ke dunia ya dalam Megawad Gita ini dijelaskan mengenai materi Daewi Sampan dan Asuri Sampan seperti tadi anak-anak sudah melakukan ajaran agama ini ajaran agama induk kita tetapi istilahnya itu kalian juga perlu ketahui oh kalau saya membantu Daewi Sampan oh kalau saya marah berarti saya Asuri Sampan oh kalau saya berbohong berarti Asuri Sampan semua pernah berbohong mister? pernah termasuk Mr. Chandra manusia semuanya pernah lupa satu pernah pernah malas dua pernah marah tiga pernah berbohong karena manusia memang di dalam dirinya itu ada dua sifat Daewi Sampan dan Asuri Sampan kadang manusia bisa menjadi sifatnya Dewa kadang juga manusia bisa menjadi sifatnya itu raksasa saat kapan manusia menjadi raksasa saat marah saat malas saat tidak jujur itu raksasa nah seperti tadi saat kalian merapikan berbohong tidur dan kalian merapikan lingkungan belajarnya di rumah itu Daewi Sampan kalian mulai dari diri sendiri dulu kalian mulai dari diri sendiri dulu bahwa ketika saya membantu menolong di rumah menolong pekerjaan bundanya papanya di rumah misalkan itu berarti Daewi itu sedang lakukan pernah nyiram bunga enggak di rumah pernah nyiram pernah 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 membantu di rumahnya pernah membantu orang pernah pernah sih pernah tetapi tidak sering tidak apa-apa itu awal mula dari memahami Daewi Sampan dan Asuri Sampan jadi bagaimana bisa muncul sifat Asuri Sampan Mr. Jandra sifat Sifat Asuri ini bisa muncul karena adanya Sadripu nanti saya jelaskan Sadripu namanya 6 musuh yang ada dalam diri ada musuh musuh itu tidak ada di luar diri musuh itu ada dalam diri kita musuh apa itu bagus marah musuh kita kemudian malas musuh kita juga iri hati iri hati sekali lagi iri hati itu paling besar iri hati nanti bisa jelaskan satu-satu lagi sampai disini dulu ada yang mau bertanya siapa yang mau bertanya ada yang bilang oh iya silahkan yang boleh turunkan tangannya bagi yang tidak bertanya ada 18 orang yang mau bertanya silahkan iri hati siapa iri hati silahkan iri hati iri hati mahabarata pernah si arhunanya udah dikasih saran sama Sri Krishna biar gak main gitu tapi dia tetap main hasilnya mereka gitu hasilnya mereka mereka mengasingkan diri ya mengasingkan diri ya oke temen tangan dulu buat ira ya tadi pernah nonton mahabarata ini ya jadi penontonnya mahabarata bagus sekali ya mungkin maksudnya ira tadi adalah hari mister apa apa saya nontonnya siap hari mahabarata mister oh ya siapa siapa misya misya mister siap hari misya dalam ajaran agama Hindu mahabarata cerita-cerita itu menjadi sangat mudah kalian memahami pelajaran agama jadi lewat cerita nah jadi itu yang memang kalian perlu dengarkan sering-sering tonton sering-sering mana perilaku yang buruk mana perilaku yang baik yang perlu kalian teladani ya yang perlu kalian teladani yang kenapa nak ada yang bertanya nak suaranya mister agak gak kedengaran begitu ya masalah sinyal nak oke mister lanjutkan lagi ya ya mister lanjutkan lagi ya anak-anak semuanya mister lanjutkan ke LMS nya nah tadi mister sudah jelaskan mengenai sifat daewi sampah dan asuri sampah sekarang tugas kemandirian kalian di rumah yang pertama baca terlebih dahulu rangkuman materi ini ya dibaca rangkuman materi sifat asuri sampah dan daewi sampahnya ya sifat asuri sampah dan daewi sampahnya yang ini baca ada yang sudah baca permisi mister tiba-tiba share screen mister agak burung oh ya gak blur mister gak blur gak blur mister gak blur gak blur ya padahal kalian sudah pakai kotanya saya blur mister saya ulangi ya nah ini sudah nah ini sudah jelas Nah itu masalah singal Nggak apa-apa Bisa lanjutkan dulu ya Nah ini rangkuman materinya Nanti anak-anak coba Dicermati ya Rangkuman materi ini Nah ini nak ya Ini tolong dibaca ya Rangkuman materinya ini Dengan sebaik-baiknya Sebaik-baiknya Nah kemudian Kalau anak-anak sudah Sudah Membaca rangkuman materinya Lalu jawab ya Seperti biasa ada yang Kemarin sudah menjawab Kalau nggak punya market Mendengarkan dengan baik ya Jika Silakan Jika anak-anak selesai Membaca rangkuman Materi di atas Mohon anak-anak Mendownload Lalu mengisi Tanda centang Pada salah sepenjawaban Benar atau salah Sesuai pernyataan Yang diberikan Nah ini Contohnya ya Asuri sampah adalah Sifat yang harus Dihindari Benar atau salah? Salah Asuri sampah adalah Sifat yang harus Dihindari Benar atau salah? Benar Ya centang Ya tapi asuri sampah itu Memang perbuatan yang salah Perlu dihindari Nggak perbuatan yang salah? Perlu Makanya Jawabannya benar Centang ya Nanti download ini Nah ya Download Print Lalu centang Jawabannya Boleh langsung Tulis di buku Boleh Boleh langsung Tulis di buku ya Seperti biasa Kalau nanti Anak-anak sudah Selesai Menjawabnya Silahkan Kumpulkan lewat Grup ini ya Grup yang Kemarin anak-anak Ikuti Silahkan Pengumpulannya Seperti berikut Nah ini Silahkan upload Tugasnya Isi namanya Ingat isi identitas Biar gampang Mister mengeceknya Nah ya Jadi ada anak-anak kemarin Nggak mengisi Itu identitas Isi identitas Nama ya Kelas Nomor absen Kemudian Silahkan foto Tugasnya Lalu upload Ke masing-masing Ya Ada pertanyaan Kalau tidak Mister sekarang Tanya kepada kalian Mengulas Berarti Tentang Ya Alvaro berarti Sudah Sudah mengerti ya Jadi apa yang Saya jelaskan tadi Alvaro Mengenai apa Materinya Dewi Sampat Dan Aswi Sampat Dewi Sampat Itu apa Dewi Sampat Itu Gini yang baik Dewi Sampat Sifat seperti Dewan Sifat seperti Dewan Ya Kewajiban yang Perlu Alvaro Melakukan apa Mengenai LMS Itu Membuat tuh Tugas Tugasnya Sampai tanggal berapa Misalnya bisa ditunjukkan Terakhir tanggal 29 Agustus Ya Ini Ya silahkan cicil Dari sekarang Ya Boleh buat Sampai minggu Hari minggu Hari minggu Tidak terbatas Lewat Sampai hari minggu Ini Ini batasan Waktunya Boleh buat Nanti sore Mister Boleh Nanti sore Mau lagi Dua hari Mau lagi Tiga hari Mau Empat hari Lima hari Asalkan batas Batas waktunya Tanggal 29 Ini Ya Kadang juga Lewat pun Masih Mister terima Ya Yang jelas Anak-anak sadar Membuat tugas Ya Membuat tugasnya Karena Mister Tahu ya Tidak hanya Mister Saja yang Memperikan tugas Ya Gak banyak Gurunya Yang Yang menggambar Yang aman Dan Kalian Maka Mister Berikan Waktunya Sampai minggu 29 Agustus 2021 Tapi Kadang anak-anak Lewat Beberapa hari Itu Mister Tidak Menjadikan Masalah Yang jelas Kalau bisa itu Hari minggu Ya Tidak masalah Karena kenapa Karena Mister Pahami Dan padari Bahwa kalian juga Belajarnya tidak satu Belajar agama saja Tapi Belajar Pelajaran yang lain Oke Nanti anak-anak CLMS nya Tanggal 23 Agustus 2021 Nah Silahkan Ada pertanyaan Dipersilah Kalau ada pertanyaan Dian mit dulu Silahkan Kalau ada yang Bawa pertanyaan Ya Tadi Soal GF nya Untuk Masuk Zoom Ini tuh Tadi kok Pertanyaannya Mas Tentang Teripar Oh Masuk Ya Mister Buat masuk Jadi sinyalnya Tidak Teripar Tadi ya Jadi anak-anak Kenapa Mister Tadi pertanyaannya Masih Teripar Karena ini Masih mengawali Daewi Sampad Dan Asuri Sampad Mungkin Karena banyaknya Wali kelasnya Memasukkan pertanyaannya Ada kelewatan Satu Tapi tidak masalah Anak-anak Ya Tapi tidak masalah Nanti pasti akan Diubah pertanyaannya Ya Di update pertanyaannya Tentang Daewi Sampad Dan Asuri Sampad Karena ini Baru hari pertama Kalian belajar Mengenai Daewi Sampad Dan Asuri Sampad Ya Kenapa tidak menjadi masalah Ya Jadi wali kelas kalian Juga nanti akan Mengubahnya Ya Ada yang bertanya Begitu ya Masih Teripar Karena Mister juga Mengingat Ada Siswa yang Masih Membelum Masih ada yang Membelum Baca Ada yang Baca LMS Jadi Tadi saja Mister cek Berapa yang baca LMS Baru 34 Yang membaca LMS Masih ada lagi Setengahnya yang Belum membaca LMS Nah Untuk Berikan jalan keluar Atau Mengatasi Masalah Bagi anak-anak Yang Belum Bisa Mengakses LMS Jadi Mister Masih tetapkan Pertanyaannya Mengenai Triparta Jadi Anak-anak Lebih gampang Masuk Kalau nanti Mister Lubah Pertanyaannya Tapi masih ada Anak-anak yang Belum bisa Join Jadi kan Anak-anak Dua kali Susah Apalagi Orang tuanya Masih Ada yang Bekerja Ditinggalin Misalkan Jadi kalau Anak-anak Tidak baca LMS Tidak bisa Menjawab Soal Nah Jadi itu Strategi Strategi Mister Yang Mister Berikan Jadi anak-anak Biar gampang Masusun Tapi Mister Pastikan Minggu depan Pasti Pertanyaannya Berubah Karena Mister Sudah jelaskan Sekarang Silahkan Rajin-rajin Cek LMS Ya Rajin-rajin Cek LMS Makanya Dari Misalkan 34 Sekarang Nah Contoh 34 Siswa ini Anak-anak Ini Teman-temannya 34 Ini Yang sudah Membaca LMS Contoh Ladani Supaya Anak-anak Rajin-rajin Membaca LMS Jangan Langsung Menjawab GF Langsung Tapi Tidak Tahu Jawabannya Ya Bukan itu yang Mister inginkan Ya Bukan itu ya Tapi yang Mister Candra inginkan adalah Anak-anak Membaca dulu LMS-nya Setelah itu Baru menjawab GF-nya Sehingga bisa masuk Mendapatkan link Zoom-nya Itu yang Mister inginkan Wali kelasnya Itu juga yang inginkan Ya Jadi Ada kesadaran Buat kalian Untuk belajar Nah Jangan dia baca LMS Langsung aja Jawab GF Ya Artinya Main untung-untungan Langsung masuk Kecuali Anak-anak Memang paham Materinya Memang benar Silahkan Tetapi Kalau tidak paham Misalkan Pertanyaannya Mister Rubah Misalkan Seperti tadi Kenapa Tidak berubah Mister pertanyaannya Kalau pertanyaannya Mister Rubah Ada yang Tidak baca LMS Kan temannya Tidak bisa masuk Ke Zoom Nah itu Jadi Ini Baru hari pertama Mister pengenalan Jadi Minggu depan Bagi anak-anak yang Tidak membaca LMS Ya Mister pastikan Tidak akan bisa Masuk ke Zoom Ya Terutama Khusus pada Topik yang baru ini Mengenai Daiwi Sampa Dan Asuri Sampa Ya Mengenai Daiwi Sampa Dan Asuri Sampa Jadi mohon dipahami Dengan sebaik-baiknya Ada pertanyaan lagi Silahkan Tidak ada Kalau tidak ada Mister akhiri ya Kalau tidak ada pertanyaan Coba Sebelum Mengakhiri Mister tes dulu Satu persatu Apakah sudah paham Dengan penjelasan Mister dari tadi ya Tentang Daiwi Sampa Dan Asuri Sampa Sifat Asuri Sampa Daiwi Sampa Dan Asuri Sampa Itu ada Pada kita Bapak Tentang Daiwi Sampa 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 untuk hari ini ya kita akhiri udah jam 9 lewat ya dari jam 8.30 kita akhiri dengan mengaturkan para musanti ya asana ya jangan cepat para musanti Juga Pak Ambil kan kalau kita Udah dia tahu Maska Maska Selamat tinggal Bye-bye Sampai jumpa di Felis Yoka Anak-anak Selamat tinggal Bajunya Lagi 1 jam 15 menit Namaskar